Intro Salam soalnya dikasih Tuhan, Merry Christmas. Mari kita menikmati suasana Natal dengan damai, sukacita, dan terus meningkatkan iman kita supaya jangan sampai iman kita menjadi goyah, bahkan semakin kokoh dan masuk di dalam kasih Tuhan. Itulah dimensi Tuhan, artinya jangan masuk di dalam dimensi iman saja karena iman itu pemberian dari Tuhan. Dan iman itu lahir dari firman Allah, sehingga kita bukan ke iman tapi lari ke firman melalui firman itu dimensi Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita masuk kepada firman, dari situlah iman akan muncul otomatis. Dan kemudian kita masuk dalam firman, timbulah kita mengasihi Tuhan karena Allah adalah kasih. Kita masuk pada firman, maka kita menjadi senang kekudusan dan menjadi manusia roh karena Allah adalah roh. Dan dikatakan kuduslah kamu karena Allah kudus. Saudara mari kita tunduk kepala kita berdoa dulu. Bapak pada Natal, suasana Natal, biar damai kasih Tuhan, kasih Natal, semangat Natal, sukacita Natal boleh ada dalam hidup kami. Kau memberkati setiap kami, biar kau memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan ketika kami mengalami kesusahan, kami Tuhan mengalami dukacita, kau hiburkan. Kau beri kekuatan kepada kami yang lemah. Kau memberikan semangat yang baru ketika kami putus asa. Memberikan pengharapan demi pengharapan. Dan kau memberikan kepada kami kekuatan, supaya iman kami semakin kokoh. Tuhan bahkan yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan hubungan keluarga dan hati kami. Menjadi suci, pulih kembali. Tidak ada rasa sakit, hati, kecewa, dan dendam. Dan kepahitan dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Saudara, apa yang terjadi pada Natal sebenarnya? Yaitu dikatakan ketika sebelum Natal itu, berita itu diberitakan oleh malekat Gabriel kepada Maria. Dan dikatakan salam, artinya salam damai sejahtera. Salam. Jadi, saudara, kita harus punya damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, tidak bisa. Supaya punya damai sejahtera, mari kita mengampuni. Supaya punya damai sejahtera, mari kita melupakan kesalahan orang lain. Supaya kita punya damai sejahtera, ayo kita mengalah, saudara. Supaya kita punya damai sejahtera, ayo kita berdamai. Jangan-jangan kita lagi kritik atau, saudara, menyalahkan orang lain. Karena kita harus punya damai sejahtera. Mengapa hidup kita susah, kita marah-marah, kita kehilangan berkat, karena kita tidak hidup dalam damai. Pada saat bangun pagi, mari saudara, kita harus dapatkan damai. Jika damai itu tidak ada, maka sepanjang hari kita akan mengalami hal yang tidak baik. Dan termasuk sukacita. Kenapa sukacita? Karena berita surga diberitakan kepada orang-orang mat, orang-orang di Padang Efra atau para kembala. Dikatakan, jangan takut sebab hari ini aku memberitakan berita sukacita besar, kabar baik kepada seluruh bangsa. Jadi harus ada sukacita. Ada sukacita berarti belajar mengucap syukur. Dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan itu selalu menuntun kita. Bahkan setiap masalah pun yang kita hadapi, selalu pasti ada jalan keluar. Pasti ada masa waktunya, saudara, masalah itu akan berubah menjadi berkat dalam rohani, berkat dalam jasmani, dan sebagainya. Sebab itu, saudara, ingat kalau kita Natal ini harus hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam kasih, susah, saudara. Kenapa? Karena dikatakan, karena begitu besar kasih alakan dunia. Sehingga dikanuniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang gagal. Karena begitu besar kasih ala. Mari kita terima kasih ala yang besar. Karena ala adalah kasih. Begitu besar kasih ala, berarti, saudara, itu memang bukan hanya kasih ala. Bahkan ala sendiri memberikan dirinya kepada kita, saudara. Bukan perasaan, bukan kasihnya. Tetapi dia memberikan dirinya. Nah, dikatakan karena begitu besar kasih ala. Begitu besar, saudara. Kalau kita katakan kasih ala, itu sudah tidak terhingga. Karena ala adalah kasih. Tapi begitu besar, saudara, ini berarti bukan soal kasih Tuhan. Tetapi dirinya diberikan kepada kita. Itulah Yesus Kristus. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus mengasihi kita, karena ala mengasihi kita. Dan marilah kita hidup di dalam kasih itu. Karena kasih menutupi banyak dosa. Saudara, kalau kita tidak mengasihi orang lain. Kita tidak mengampuni orang lain. Maka, saudara, dosa semakin bertumpuk-tumpuk. Dan menguasai memenuhi bumi di gereja kita, keluarga kita. Tetapi kalau kasih itu melanda hidup kita. Kalau kasih itu, saudara, ada pada kita. Maka banyak menutupi dosa. Kita tidak lagi mengeluarkan kata-kata untuk menjatuhkan, menjelaskan orang lain. Walaupun mungkin dia kurang bagus ya. Kita katakan, ya kita doakan. Mungkin kita perlu membicarakan untuk mencari solusinya. Bukan untuk menjatuhkannya. Bukan untuk membicarakan. Kalau kita berani membicarakan, berarti kita harus berani mendoakan. Kalau kita berani membicarakan, kita harus berani memberikan solusinya. Nah, itulah namanya kasih. Dan dikatakan, saudara, kasih itu harus saling mengasih. Dua belah pihak. Tidak bisa saya mengasih, itu tidak mengasih. Seperti suami istri, harus saling mengasih. Kalau salah satu, saudara, tidak mungkin. Saudara, harus bisa. Yang satu mengasih, satu menerima kasihnya. Dan juga memberikan, merespon dari kasih itu. Gereja juga sama, suami istri sama. Gembala mengasih jemaatnya, jemaat mengasih gembalanya. Gereja mengasih Tuhan, Tuhan mengasih gerejanya. Saudara, jangan sampai Tuhan mengasih kita dan kita tidak mengasih. Jangan sampai gembala mengasih kita, kita tidak mengasih pemimpin. Jangan sampai jemaat mengasih pemimpin, pemimpin tidak mengasih jemaatnya. Dan kasih tidak ditunjukkan, saudara, dan kasih itu tidak boleh pura-pura. Kasih tidak ditunjukkan, saudara, dengan muka yang manis, senyum, saudara, itu keramahan. Tetapi kasih ditunjukkan dengan beban tanggung jawabnya. Saudara, makanya ketika suami istri menikah, apa yang terjadi? Pertama mereka pacaran, saling menuntut. Tapi ketika mereka menikah, mereka tidak saling menuntut. Mereka merasa dituntut. Sehingga mereka mengubah kasihnya. Bukan cuma sekedar omongan, bukan sekedar perasaan, tampilan muka. Tetapi tanggung jawab dan perhatian. Oleh karena itu, mari saudara, teman-teman menjadi dewasa. Kalau orang yang tidak diperhatikan, jangan mencari perhatian. Tetapi belajar, kita memberikan perhatian. Bukan mencari perhatian, tapi memberikan perhatian. Mungkin pemerhatian tidak cukup karena sehat orang berbeda. Berdoa lah untuk mereka. Punyalah beban untuk mendoakan mereka. Kalau kita membantu seseorang, kita terbatas. Suatu hari tiga kali, empat kali orang dibantu senang. Suatu hari ketika dia minta bantuan ketujuh kali, kita tidak membantu, dia akan kecewa, marah. Lebih baik kita doakan supaya setiap orang itu didoakan supaya Tuhan yang menolong mereka. Puji Tuhan, saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak dalam surga, kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan, dalam masalah, persoalan tantangan, dalam pekerjaan, dalam judul, karir tadi. Tuhan, keuangan, kau tolong. Dan dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, terimalah. Berkat kasih karunia Allah. Karena itu, dalam nama Yesus, jadilah pulih. Dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amen. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan counseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Merry Christmas!